Rektor nonaktif Universitas Pancasila inisial ETH memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk mengusut dugaan pecehan yang dilakukan ETH kepada dua karyawan UP. Terlapor tiba di Polda Metro Jaya didampingi kuasa hukumnya pukul 10 waktu Indonesia Barat pada Kamis kemarin. Polda Metro Jaya juga mengagendakan pemeriksaan terlapor pada selasa 5 Maret mendatang untuk pelaporan terduga korban kedua. Pemeriksaan nantinya akan dilakukan oleh tim penyidik Subdit Renakta di Rekrimsus Polda Metro Jaya. Terlapor telah hadir di Subdit Renakta di Rekrimsus Polda Metro Jaya untuk dilakukan pengambilan keterangan atas laporan saudari RZ. Pemeriksaan berlangsung selama 2 jam dalam rangka penyelidikan. Untuk LP yang satu lagi yang pelapornya adalah saudari DF, itu nanti akan dijadwalkan pengambilan keterangan dalam langka penyelidikan di hari selasa tanggal 5 Maret. Setelah menjalani pemeriksaan selama 2 jam lebih, kuasa hukum terlapor menyebut pelaporan dugaan pecehan adalah bentuk politisasi. Hal ini karena pelaporan dilakukan di tengah proses pemilihan rektor baru Universitas Pancasila. Terima kasih dulu. Anda menunggu lama. Saya meyakini bahwa kalau tidak ada pemilihan rektor, maka tidak akan ada laporan. Karena prosesnya beririsan dengan hal tersebut. Ini adalah politisasi pada saat pemilihan rektor. Artinya kejadian itu tidak pernah ada atau pernah ada? Apa yang dituduhkan, tadi sudah kami sampaikan bahwa perjelasan, keterangan, dan segala macamnya bahwa itu hanya asumsi orang-orang pribadi. Seperti itu, yang tidak ada bukti sama sekali.